Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di KBS Ngapukunit episode 14 Yeay Yeay dong yeay Di sini kembali lagi sama aku Lintang Kita udah kedatangan tamu yang super duper spesial Banget mantap Kak Mita, halo Halo Kak Mita gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik Alhamdulillah sehat Sekarang dimana nih? Aku lagi di rumah, lagi mudik ya Lagi di tengahnya nih Oke sebelum kita mulai mungkin Teman-teman kan banyak ya mungkin yang belum kenal Kak Mita Walaupun Kak Mita itu famous sekali Silahkan memperkenalkan diri dulu Silahkan Halo, terima kasih ya waktunya Kak Lintang Halo teman-teman Perkenalkan, nama saya Mita Saksirah Saya dari alumni KBS Angkatan 2 Saya masuk 2012, saya keluar saya lulus 2015 Terlihat ya, ada sedikit sudah tua ya Kayak gitu Terus sekarang Bukannya apa mungkin? Aduh, saya sekarang sibuk Saya sibuk masih menjadi seorang Murid ya Ambilannya sekarang Iya, masih jadi mahasiswa Tapi bukan mahasiswa abadi sih Mahasiswa Mahasiswa lah Mahasiswa gue lah Gak apa-apa dong Bagus Oke, nah disini kita udah mengundang Kak Mita tuh sebenarnya kita mau membahas tentang ASA Kan sekarang nih ada yang udah mau lulus Nah mungkin kan mereka sebentar lagi pasti gabung sama ASA dong Nah sebelum gabung Mungkin ada yang penasaran ASA itu apa dan bagaimana Kak Mita bisa jelaskan Apa itu ASA? Apa itu ASA? Oke ASA ASA ya Kadang orang-orang juga Singkatannya dulu deh Banyak tuh berapa teman Kan tanya gitu ya ASA itu apa? Oke, jangan kan yang baru Besok mau lulus ya Yang angkatan itu pun Yang angkatan dua Nah aku kering warah-warah pun Sebagian juga masih tanya ASA gitu Mungkin kalau kita Pernah dengar asosiasi alumni Mungkin ini kali ya Mungkin Udah banyak yang tau Nah ASA itu bagian dari asosiasi alumni Nah kepanjangannya itu adalah Asosiasi alumni kesatuan bangsa Jadi ASA itu singkatan aja gitu Kepanjangannya asosiasi alumni Jadi kalau dengar kata ASA Jangan bingung lagi ya Kan itu Kepanjang singkatan dari asosiasi alumni SMA kesatuan bangsa Khusus kesatuan bangsa Oke Iya kesatuan bangsa Nah Kenapa sih ASA dibentuk Kak? Kenapa sih ASA dibentuk? Oke Kenapa ASA dibentuk? Untuk menjalin ASA Menjalin ASA Menjalin silaturahmi ya mungkin? Selaturahmi Jadi kan Gak susah kita pengisiri ya Gitu kan kita udah Sekarang aja Sekatuan bangsa yang Angkatan pertamanya 2011 Sekarang udah 2021 Sudah mau OTW 8 angkatan ya 8 angkatan Bahkan ini kita udah di tengah-tengah tahun Sudah mau dapet adik kelas baru Semacam suatu kebutuhan gitu Kita butuh wadah Biar aluminya tuh bisa Ngumpul bisa menjalin relasi Kayak gitu Gitu soalnya Sebenarnya kan dari sekolah ya Ada core alumni dan lain Kita butuh wadah Jadi biar kita bisa menampung Kritik ataupun saran Aspirasi dari teman-teman alumni Dan juga kita bisa menjadi apa ya Apa ya Di tengah-tengah lah Antara alumni dan sekolah Kayak gitu Jadi Biar kita menjadi Penyambung Jadi jembatan gitu Setelah Jadi Tadi saya lalu ramli Penting banget Karena ya Kita Gak bisa dipungkir ya Kita dari kesatuan bangsa Kita Asalnya dari berbagai macam daerah Kayak gitu Dan harapannya Asir tuh bisa menjadi Jembatan selaturannya Antara sekolah Dan juga alumni Oke Mantap Terus kan Biasanya kalau organisasi Itu pasti ada bidang-bidangnya nih Atau pengurus-pengurusnya Kalau pengurus-pengurusnya Sama bidang-bidangnya deh Gimana Berangkat dari ASA Jadi dulu tuh ada namanya Orang KBS Awalnya Tapi tuh Kemudian Di follow up Beberapa tahun Kemudian menjadi ASA Kayak gitu Nah ASA itu Dibentuk tahun lalu Oleh musyawarah Jadi sebelumnya tuh Ada yang menjembatani Sekolah dengan alumni Kayak gitu ya Dari core alumni Kemudian ada perwakilan alumni Baru Tapi kemudian Kita Dikembangkan lagi Menjadi ASA Nah Kemudian Dari musyawarah tersebut Baru terbentuk Pengurus inti Pengurus intinya aja Kayak gitu Jadi Teman-teman Perwakilan alumni Yang budunya menjadi jembatan Antara teman-teman Angkatan dan juga sekolah Itu kemudian Apa ya Bermusyawarah lah Kayak gitu Kemudian terbentuklah Pengurus inti Pengurus inti ada ketua Sekretaris Pendahara Nah lalu Pengurus intinya udah terbentuk Baru Kita Apa ya Semacam Oprek ya Oprek Untuk mencari teman-teman Yang mau mengisi Beberapa bidang Nah Ada tiga bidang yang kita punya Ada Karif pengembangan diri Sosial ekonomi Dan juga Media dan publikasi Nah Kalau Gambarannya ya Gambarannya Kalau Bidang-bidang Tiga bidang tersebut Punya Tujuannya masing-masing Misalnya Media publikasi gitu ya Nanti mungkin Media sosial Dan lain-lain Nah Kalau bagian Apa Sosial Mungkin lebih mengkaji Bukan mengkaji ya Lebih mengurusi hal-hal yang berbau sosial Dan ekonomi Lebih ke Advocacy Dan karir baru Menjadi Wadah gitu Alumni kan Sekarang udah banyak Bebernya udah beragam Dari pendidikan Makan Sampai pekerjaan Udah beda-beda Nah Harapannya Di karir ini Menjembatani alumni Dengan teman-teman Mas Mas Sisu aktif ya Sisu aktif dan juga sekolah gitu Sharing Misalnya tentang Scholarship Pendidikan Dan juga pekerjaan Jadi mereka punya spesifikasi Masih Nah Nah Kalau program-program yang udah dijalankan nih Selama ini Oke Program yang dijalankan ya Jadi Tadi kita punya 3 bidang ya Untuk beberapa program Sebenernya Lebih yang kalian kelihatan tuh Jadi Di sisi karirnya itu Misalnya Kayak kemarin Kita buat Sharing Kuliah gitu ya Kita khususkan untuk Yang mau kuliah di kedokteran Kita Undang Teman-teman yang Apa namanya Yang Punya Pengalaman Di bidang Di Banku Perkuliahan yang kedokteran Kita undang Terus mereka sharing Bareng Adequas-kelas 12 Begitu Terus mungkin Di bagian Softage Itu nanti Kayak yang baru terjadi Dan otw terjadi Yaitu Pembagian Donasi isar Sama bookbler Kayak gitu Terus misalnya Ada Apa ya Ada di bagian Publikasi dan media sosial Nah itu yang megang Instagram dan lain-lain Nah itu Mungkin pekerjaan Sekarang gak kelihatan sih Mungkin kayak upload-upload Tapi mungkin Cara tidak langsung Misalnya ya Kan dalam hidup Gak ada yang Enak terus ya Ada mungkin kita Dapat bagian Gak enaknya Misalnya pengusibah Nah Mungkin Pekerjaannya Si publikasi Sama-sama itu Gak kelihatan Tapi begitu Mereka menyentuk alum Mungkin mereka Nge-DM Misalnya ada yang Kebetulan Ada musibah Yang bertanya Langsung DM Ada Tensinya Kayak gitu Lebih Oke Nah kan Sebelumnya kan Minton udah sampein ya Kan Akan ada yang Mau lulus Atau ini Mungkin mereka Bertanya-tanya Ini cara gabungnya Gimana sih Apakah aku harus Mendaftarkan diri Atau gimana gitu Sebenernya Sebenernya Atau itu Kalau kalian lulus Dan udah jadi alumni Itu kalian udah otomatis Jadi anggotanya Jadi udah Otomatis ya Paling Kalau mau jadi pengurusnya Tapi karena Ini ya Berangkat dari Atau sendiri Si pembentukan Atau yang Emang masih baru banget Tiba-tiba masih muda banget Masih Belum jadi pohon Masih jadi akar Dan pepohonan Nah kita Baru terbentuk Sekitar 2 Oktober Tahun lalu Kayak gitu Jadi mungkin ada Beberapa Kelengkapan kita Sebagai organisasi Yang masih kurang Kayak gitu Jadi mungkin Kayak Pengurusan Atau Mungkin bisa jadi Belum tau Sampai kapan Kayak gitu Jadi buat teman-teman Yang ibaratnya Pengen naik Jadi pengurus Nah itu Aku belum bisa Nginfoin Kapan Karena emang Untuk menjadi Organisasi yang utuh Lembaga organisasi Yang utuh Yang ada berikutnya Emang kita butuh Waktu yang Gak sebentar Lagi sekarang Pandemi Kita aja Belum ketemu Langsung Secara langsung Kita belum Semuanya belum Kebanyakan Yang dijaga aja Itu sih Mungkin Tantangannya Jadi Untuk yang pengen Jadi pengurus Kalian Sabar dulu ya Kita belum bisa kasih Waktu Kapan Tapi kalau Ketika dulu Sudah jadi bagian Dari ASA Nah Mungkin Nanti ada hubungannya Nanti Apa itu manfaat Dari ASA Kayak gitu ya Tapi buat Alumni-alumni baru Nah Jadi Emang pekerjaan Asa itu Tidak kelihatan Sebanyaknya Tidak kelihatan Tapi beberapa Hal yang mungkin Secara personal Mungkin dirasakan Buat teman-teman Yang pernah kontak ASA Lebih segini Misalnya Sekolah Pengen Pengen ngadain Sharing Alumni yang Gimana Kemarin itu di Jerman Nah Sebetulnya ASA punya kontaknya Nah kita langsung Ngebutin ke alumni-nya Nah itu dari sekolah Ke alumni Nah dari Siswa Juga ada Biasanya Mereka nanya Di DM Atau mereka kontak Orang yang mereka kenal Biasa Pak aku tuh Nanti kuliahnya Di Bandung Aku bingung Cari kosan Nah kita tuh bisa Kita bisa jadi jembatan Eh kayaknya ada deh Alumni di Bandung Oh kamu kuliahnya Dimana Oh sekitaran ITB Misalnya Mungkin kita kasih nomor Alumni yang kita kenal Jadi kita punya data tuh Data alumni yang dimana Kuliah dimana Nah mungkin itu sih Itu berbau Kayak tempat tinggal Belum juga Kalau kemarin Ada yang tanya Pak aku tuh pengen Melanjutin S2 Dimana gitu Di Korea Ada yang tanya kayak gitu Oh iya kan ada deh Alumni yang di Korea Yaudah Kita kasih kontaknya Jadi Menjembatani gitu Memperbanyak Memperluas jaringan Memperluas jaringan Nah itu dari Tingkatan sekolah Pendidikan Asal juga kan Kita punya dua Angkatan Bahkan juga angkatan Yang sekarang Otowoy masih Bumat kerja Nah mungkin Teman-teman Eh Kayaknya aku punya teman Di PT ini Atau di pusat ini Nah mungkin Harapannya juga bisa Membuka Saling Menunjukkan Pengen kerjaan Baru Karena kita punya Link itu Itu yang mahal Karena emang Sekarang Gak dipungkir ya Kita butuh link Kita butuh Minimal Selain link Kita juga butuh Orang-orang yang Udah lebih dulu Di bidang itu Atau di dunia itu Dia bisa memberikan Insight Nah hal-hal Kayak gitu Bukan masalah orang Dalam doang Sebenernya Kayak gitu Oke Nah sekarang ini Pertanyaan yang paling Menarik dan Paling penting Saat ini Kenapa Kak Mita Mau jadi pengurus ASA Padahal kan ASA masih baru ya Itu kan Bukannya lebih susah kan Membangun Organisasi dari awal Semuanya Yang harus jurusin Kenapa mau Jawabannya Sebenernya Merasa tertantang Tertantang aja sih Tertantang Karena emang Kita Apa ya Kita membuat sesuatu Dan mempertahankan sesuatu Itu udah dua hal yang beda Dan punya tertangannya sendiri Dan karena aku Kebetulan aku Asalkan pertama Dan emang Aku mengikuti Perkembangan sekolah Kayak gitu Dan makanya Kayaknya Selagi aku masih Punya kesempatan Kayaknya Seru aja gitu Menjadi Menjadi Jembatan juga Buat sekolah Dan teman-teman Almi lain Selagi punya kesempatan Karena kebetulan Aku gak bilang Aku selalu juga sih Selagi aku Maksudnya Fokusku masih kuliah Selagi aku Masih bisa Buat Gampang berkomunikasi Gitu Aku pikir Ini sih Wahana aku Buat Menjelum relasi Hiburan juga Aku bisa Tahu kabar teman-teman Dan lain-lain Karena kalau udah kerja Mungkin Aduh aku punya kapasitas Yang lebih bikin Jadi aku Pikir ini Tantangan Dan Kalian Apa Apa ya Ya tantangan Dan ajang Merkacan selatu rami Selagi Kita masih bisa Dan emang Kerasa banget Misalnya Aku sama kabaran Di selagi Kita gak terlalu kenal Sama ketuanya Tapi Wah Kita Jadi kenal Menang-men-men lain Dan lebih Dapat banyak Insight Jadi Jadi Dekat sama aku juga Jadi yang kita gak Sama jadi kenal Sama guru-gurunya Sama kalintang juga Jadi Kayak apa ya Ya Dibilang hiburan Hiburan Iya sih Jadi sesuatu yang seru aja Gitu Walaupun sebenarnya Menantang banget Karena emang Kita Kalau kita bicara Organisasi Kita harus ketemu langsung Kan Iblisnya kita biar ada Apa ya Kedekatan emosional Apakah di asa ini Semua emang Emang ya Emang Anak Apa ya Produk Pandemi ya Jadi semua virtual Terlalu pernah ketemu langsung Dan ngelaku Apa ya Udah jalan seperti ini aja Itu udah Udah syukur banget Udah seneng banget Kita gak yang ekspertensi Yang Ini langsung nyatu banget Aku gak sampai segitu Ada kepuasannya aja Gitu Temen yang dari gak kenal Antara akatan gak kenal Jadi kenal Itu kayak Ada kekenangannya Dan kuanggap mungkin Ya Ibadah aja sih Kayak gitu Gitu sih Terakhir nih Terakhir Harapan Harapan ke depan Buat asa Harapan buat asa Harapannya Seperti Pohon sih Kalau kita ngomongin Asa Harapannya Pengen jadi kayak Pohon Pohon yang bisa Memberikan Apa Kebaikan Memberikan manfaat Baik yang nganem Walaupun yang nanti Secara gak langsung Metik hasilnya Kayak gitu Harapnya sih Kayak gitu Entah itu buat kami Alumi Kita jadi makin deket Karena kita gak dipungkiri Nextest dulu Di SMA deket banget 3 tahun bareng 24 jam bareng Tapi karena kita kuliah Bahkan sekarang kita kerja Berapunya Apa ya Perbedaan Prioritas Nah Harapnya di asa Walaupun kita gak Tiap hari ketemu Dan apa Pasti kan Mungkin tahu Kabar saudara kita Yang pernah Sampai sama kita Dan walaupun ada Apa-apa Ada bantuan Misalnya Entah itu Tunuh Sedih Nah Harapnya asa Bisa Bisa ada Kayak gitu Karena Mengeluhi pengkiri Kita 3 tahun Bareng-bareng Itu emang Kerasa banget Kayak gitu Nah itu Harapnya nanti asa Bisa membantu Enggak cuman Alumi ke alumi Tapi juga alumi ke sekolah Sekolah ke alumi Dan juga Dari alumi tuh Ada di kelasnya Kayak gitu Ya perihal informasi Biasiswa Ataupun Ketika Kayak gini Kayak kita book bar gitu Rasanya tuh ada Senengan juga gitu Kita ketemu guru kita Kita bisa Apa ya Menjalin Hal-hal yang Hal Gitu Apa ya Aku bingung mau mau Kayak gitu lah Ke keluarga kita Gak putus Kayak gitu Dan gak cuman Berhenti di Kita SMA doang Tapi berlanjut nanti Nanti Ya harapannya Segitu Oke Semoga asa cepat Teres nih ya Iya cepat Teres nih Masih nunggu-nunggu Masih nunggu nih Kita butuh Kepastiannya Tapi itu sih Harapannya yang paling penting Aku pengen Cepat-cepat Temu Teman-teman asa Gitu Secara Secara langsung Tepatnya Biar kita Kita lebih kenal Dekat Dan juga Harapannya pandemi Seberakhir Jadi Asa bikin program Tuh gak visual lagi Tapi langsung Ke sekolah Iya Jadi ya rasanya Kayak gitu Oke Makasih banyak Kak Mita Udah mau disini Waktunya Sebentar Tapi ya Mengganggu di malam Yang Harusnya istirahat Cuman Tadi Paksa-paksa Enggak Enggak Dengan senang hati Maaf ya Maksudnya Ya sharing Semoga kan Ada manfaat Dan Apanya Kalau misalnya Asas selama ini Belum Maksimal Semoga Bisa lebih maksimal lagi Bisa lebih banyak Maksimalkan juga Oke Semoga Semoga Yang kita bicarakan tadi Semoga bermanfaat Buat Teman-teman yang Dengerin Dengerin Lihat Youtube ini Makasih Sekali lagi buat Kak Mita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa Like dan Subscribe Comment juga boleh Oke Dadah Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.